Desa Pondok Panjang, Kabupaten Lebak, dikejutkan dengan penemuan jasad pria dengan sejumlah luka sayatan. Warga menduga jasad pria ini merupakan pelaku pencurian sarang burung malet yang terlibat perkelahian. Jasad seorang pria ditemukan warga di saluran irigasi persawahan Kelapa Reas Sukahujan, Kabupaten Lebak, Banten, dengan luka sebatan senjata tajam pada bagian kepala, tangan, dan perut. Jasad diketahui bernama Wawan Suandi, 47 tahun, warga Cigelis, Pandai, Kelang, Banten. Jasad pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak pergi ke sawah tergeletak di saluran irigasi. Menurut warga, Wawan meregang nyawa akibat kehabisan darah, usai berkelahi dengan salah seorang penjaga sarang burung malet. Wawan bersama rekannya terpergok sedang mencoba melakukan pencurian sarang burung malet. Dalam perkelahian, keduanya mengalami luka serius akibat sebatan senjata tajam. Naas, Wawan yang panik berusaha menyelamatkan diri dari kejaran warga lainnya dan melari ke area persawahan dengan luka serius akibat sebatan golok. Warga bersama polisi sektor panggarangan mengevakuasi jasad korban ke RSUD Ajedarmo di Rangkas Pitung, Kabupaten Lebak. Hingga kini, polisi masih terus menyelidiki kasus ini. Ademasda, Serang Banten.